Hey how's it going mate, gue baru selesai ngembeliin barang yang gue beli dari Amazon Sebelumnya, hari sebelumnya, dua hari sebelum berturut-turut gue ngembeliin barang juga yang gue beli dari Retire yang lain, dari Adorama, dari Best Buy dan lain sebagainya Meskipun beli di tempat yang berbeda, kebijakannya sama semuanya gitu Jadi lo gampang banget ngembeliin barang yang sudah lo beli Itu bikin safe aja gitu Apa namanya, lo bisa beli barang dan lo sambil berpikir bahwa Kalau misalnya gak cocok atau tidak, gak pas sama kebutuhan lo ternyata gitu Atau size-nya beda atau dan lain sebagainya Berbagai alasan lainnya Lo bisa kembaliin barangnya gitu Itu buat gue itu perasaan baru ya Karena dulu di Indonesia gak bisa kayak gitu Sekali beli ya yaudah gitu, nasib gitu Mungkin ada sih kebijakan yang Toko-toko yang punya kebijakan Lo bisa ngembeliin barang di Indonesia Cuman gue gak tau, udah gak pernah ngerasain gitu Pokoknya rasanya kalau misalnya mau beli di Indonesia tuh Yaudah gitu, udah beli yaudah It's forever Disini gak Jadi lo bisa Apa namanya Gue coba deh gitu, gue beli gitu Nanti toh bisa dikembaliin gitu Dan itu Jadi apa Jadi kadang beli itu jadi gak mikir gitu Karena yaudah Beli aja dulu Nah lo kalau misalnya liat youtuber gitu yang suka Apa Nge-review produk elektronik terutama Juga fashion dan sebagainya itu Mereka Udah Mereka beli dulu Terus udah nyampe Mereka coba bikin video Mereka review terus dibalikin Kebanyakan sih seperti itu gitu Jadi banyak banget tuh Barang yang Produk yang di Dikembalikan ke retailernya gitu Ketempat mereka beli Gue masih ingat waktu itu pertama kali gue ngembalikan barang ke Amazon Jadi gue Bawa barangnya gue bungkus Terus gue bawa ke Apa namanya Ke Downtown San Jose Itu ada Amazon Locker Tempat bisa nge-drop barang yang nge-return Apa namanya Barang yang mereka kembalikan gitu Nah itu Prosesnya cepet banget gitu Jadi gue masukin ke situ Terus gak lama di Di iPhone lo ada keluar Apa namanya Notification gitu Eh Kita sudah terima ya Return lo gitu Gue yang Hah serius ini Oh gitu ya Terus Dua hari Tiga hari Duitnya kembali Dikembalikan di refund ke Ya either ke debit card atau ke credit card lo gitu Gampang banget gitu Gue yang Oh ya Gampang segampang ini ya gitu Jadi banyak memang orang yang 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 Di sini kalau beli Ya banyak banget gitu Orang yang melakukan itu Yang nge-return barang Nah itu Gue gak Sempat gue dulu kepikir gitu Ini Gimana ya Barangnya kemana gitu Yang 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 Karena itu Jumlahnya Gila banyak banget Nah Nah gue Waktu gue kerja di Di startup Yang namanya Trove Jadi dia Menyebut dirinya Re-commerce Jadi dia Bisnisnya Apa namanya Menjual kembali Barang-barang bekas Barang-barang yang Kebanyakan yang Barang-barang itu Dikembalikan dari Dari Oleh customer Ke Retailer Jadi mereka kerjasama Dengan beberapa Bisnis untuk Mengurusi Mereka urusi Barang-barangnya Jadi ini kebetulan Khusus Pakaian dan Ada juga Kategori gear Tapi kebanyakan pakaian gitu Jadi mereka kerjasama Dengan brand Kayak Levi's Terus Di sini ada Brand-brand terkenal Kayak Arcterix Patagonia Terus ada retailer Kayak Nordstorm Itu Seattle based Kemudian REI Itu California based Jadi Perusahaan-perusahaan ini Kirim barangnya Ke tempat Ke mereka Terus Oleh Si Troop ini Bukan Daur ulang Direcheck lagi Di Apa Di package lagi Terus Dijual lagi Online Jadi Ini salah satu Kediatan yang namanya Circular economy Jadi Enggak Semuanya barang bekas Tapi Intinya Circular economy Itu adalah Sistem Dimana Bisnis-bisnis itu Melakukan Upaya Atau model 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 Bisnis yang Bisa Mengurangi Waste Atau tidak Menambah Waste terlalu Banyak Waste Sampah Karena itu Salah satu Masalah besar Di negara Ekonomi Ekonomi Yang Advanced Kayak Amerika Orang itu Beli Lihat di Youtuber itu Orang itu Gila yang Unboxing itu Berapa Nonton Ini gak Apa namanya Ada Ada Trevor Noah Di sini Dia punya Kayak Ko Eh bukan Ada salah satu Host Yang di bawah dia Namanya Ronnie Chiang Dia bikin Stand up Show Di stand up special Di Netflix Di salah satu Ininya Dia bilang Setiap saat Itu di udara Itu yang di udara Yang di kirim Lewat Lewat Laut udara Itu ada 50 juta Box Amazon Every time At all time Di Amerika Gila Itu boxnya doang Sampahnya Udah Udah sebanyak apa Nah jadi Sirkul ekonomi ini Sedang dipush Oleh 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 Banyak Pebisnis Yang Apa ya Yang Yang Merasa Dan mengerti Bahwa ini adalah Tanggung jawab mereka Untuk Untuk Tidak Sembarangan Bikin sampah Bikin Memproduce Sampah Dari Kegiatan Bisnisnya Trofe Ini salah satunya Banyak Brand-brand lain Kayak Nomad Mereka jual Aksesoris Kayak Case iPhone Case iPad Yang Premium Terus Ada Peak Design Itu Perusahaan San Francisco Based Yang Jualan Tas Dia Jualan Tas Kamera Yang Top Notch Termasuk Band-band Patagonia Arterix Mereka Sangat Aware R.E.I. Mereka Sangat Aware Dengan Kelingkuhan Jadi Circular Ekonomi Ini Ternyata Yang Sekarang Ini Sedang Menjadi Alternatif Dan Bisa Membantu Negara Dengan Ekonomi Yang Apa Yang 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 Avance Seperti Amerika Ini Untuk Mengurangi Jumlah Sampah Dan Itu Sangat Sangat Sedang Sangat Berkembang Gue Gak Tau Di Indonesia Tapi Mungkin Sudah Ke arah Situ Juga Ada Perusahaan Tapi Ini Gagasan Bagus Kalau Misalnya Mau Menjadi Sebuah Bisnis Model Di Indonesia Semoga Berguna Cheers